Bawaslu Kabupaten Kudus melantik 3094 pengawas yang akan ditempatkan di seluruh TPS di Kabupaten Kudus Senin Siang. Pelantikan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, tak terkecuali di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Para pengawas TPS dibekali pemahaman pengawasan seluruh tahapan pemilu agar tak berujung konflik. Petugas juga diminta untuk mengawasi seluruh daftar pemilih tetap atau DPT sesuai dengan daftar yang ada di TPS tersebut. Setelah pelantikan, teman-teman PTPS ini dibekali sekedar untuk tugas dan kewajibannya dan nanti di kemudian hari akan ada bimbingan lagi terkait dengan pendalaman materi-materi yang harus mereka miliki. Diakhiri dengan penanda tanganan fakta integritas, diharapkan seluruh pengawas TPS dapat menjaga netralitas. Dengan tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu, diharapkan pengawas TPS mampu menjaga dan mengawasi berlangsungnya proses pesta demokrasi secara baik. Henry Agusta melaporkan untuk NET.